Kapolri Jenderal Idam Aziz prihatin dua anak buahnya ditangkap karena diduga menyerang penyidik KPK Novel Baswedan. Ya, sementara itu Novel Baswedan membantah penyerangan berlatar belakang masalah pribadi. Kapolri Jenderal Idam Aziz menjamin penyidikan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dilakukan secara transparan. Kapolri juga meminta untuk menghormati asas peradugah tak bersalah dalam penyidikan. Saya mengapresiasi pelaksanaan tugas dan kinerja dari tim teknis ini. Namun dibalik itu saya juga merasa prihatin karena ternyata pelakunya adalah anggota Polri Aktif. Kedepan saya sudah memerintahkan kabar reskrim bersama Kapolda Metro untuk melakukan proses penyidikan yang transparan. Dan beri waktu para penyidik untuk melakukan proses penyidikan. Kedepan nanti toh juga sidangnya akan dilaksanakan dengan terbuka di sidang pengadilan. Asas peradugah tak bersalah tetap harus kita hormati. Saya sudah bilang tadi di satu sisi saya mengapresiasi tapi di sisi lain saya juga sebagai pimpinan Polri prihatin terhadap kejadian ini. Sementara itu Ketua KPK Firly Bahuri mengapresiasi upaya Polri yang telah menangkap pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Jenderal Polisi Lutansi Idam Aziz, saya menyampaikan sukses dan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian. Ini adalah jawaban yang sudah lama ditunggu oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sementara penyidik senior KPK sekaligus korban penyerangan, Novel Baswedan mengaku tidak mengenal dua oknum polisi yang menyerangnya. Novel membantah penyerangan terhadapnya bermotif balas dendam pribadi. Ya tentunya di satu sisi saya melihat positif ya ketika ada upaya pengungkapan. Tapi di sisi lain ketika dikatakan bahwa terkait dengan masalah pribadi dengan saya, saya kira ini lalu lucu apa lagi. Jadi apalagi kalau dibilang katanya ada dendam pribadi. Emang saya punya hutang apa? Dan saya pikir akan lebih baik kalau saya bertemu dengan orang lain. Saya nggak ingin lebih komentar lebih jauh karena tentunya polisi masih sedang melakukan pemeriksaan. Kita harus menghormati. Cuma satu hal yang saya harus garis bawahi, jangan sampai objektifitas ditinggalkan. Saya nggak tahu. Saya kenal dengan banyak anggota, dengan anggota BRIMOB, anggota TNI. Yang saya yakinlah mereka itu rasanya nggak mungkin ya melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Saya kalau dibilang dendam, ini dendam pribadi. Tidak ada dendam atasannya. Saya kira saya nggak masuk akal. Novel Baswedan diserang orang tak dikenal saat pulang dari sholat subuh. Di dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta, 11 April 2017. Bagian wajah Novel diseram air keras oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor. Akibat penyeraman air keras, dua mata Novel terluka parah. Usai dua setengah tahun pasca kejadian, polisi menangkap dua tersangka pelaku penyerangan kami selalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.